Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah kembali lagi bersama gue, Mirda Mansur Oke, basically hari ini gue pengen bikin video yang sudah gue janjikan bertahun-tahun yang lalu Which was 2018 Tapi sesuai janji gue, ya hari ini gue bahas Oke, sebelumnya preview, kita kembali ke masa lalu Jadi awalnya gue pernah bikin audio Cuman memang ternyata audio ini hanya bisa diakses 1x24 jam Jadi setelah 24 jam audionya hilang dan tidak bisa diputer lagi Jadi di audio itu gue bahas cerita tentang porn addiction Bagaimana kita mengatasi porn addiction How to prevent it and why it happen Ternyata banyak yang suka sama audio gue dan ditonton lebih dari puluhan ribu orang Eh, sorry, didengar lebih dari puluhan ribu orang Dan mereka pada request untuk bikin videonya di Youtube Karena kalau di audio itu tidak bisa diputer ulangkan Tapi gue pengen punya bigger picture Jadi gue minta kawan-kawan di Instagram untuk mengirimkan email ke gue dan menceritakan pengalaman mereka kecanduan pornografi Gue akan membacakan sedikit tentang kisah mereka yang mereka tulis di email Tapi gue akan mensensor nama mereka Tidak akan gue sebarkan namanya siapa, kemudian emailnya apa Gue hanya ingin berbagi kisah sama kalian semua Karena rata-rata yang ngirim email ke gue setuju kalau kisahnya diangkat untuk menjadi pelajaran bagi kita semua Satu hal lagi yang pengen gue tekankan sama kalian Jangan cuma nyalahin cowok doang Maksudnya gimana? Maksudnya jadi jangan kayak Ah lu cowok nih, lu pasti nonton porno kan? Karena lu cowok gitu Jadi kayak cowok tuh identik dengan suka nonton porno Padahal yang nonton porno itu tidak cuma cowok doang Tapi cewek juga nonton gitu Karena apa ya? Menurut gue it's normal Maksudnya bukan normal dalam segi nonton porno adalah hal yang normal Bukan, maksudnya ya semua orang punya nafsu gitu kan Mau cewek, mau cowok, mau hewan sekalipun punya nafsu juga Cuma bagaimana cara kita menjaga nafsu kita Men, apa namanya, minimalisir dari berbuat hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam agama dan juga norma-norma kehidupan Yaudah, ini adalah tugas kita bagaimana cara kita untuk menghandle diri kita sendiri Oke, ini adalah kisah pertama yang pengen gue angkat Ini cewek ya yang cerita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Halo Wirda, aku sebenernya baru-baru aja lepas dari kecanduan nonton film porn Sempat 2-3 tahun aku kecanduan That's a pretty long time though Lama banget ya, aku sudah lama pengen lepas dari kecanduan tersebut Apalagi aku seorang wanita Kalau dipikir kan biasanya yang kecanduan itu adalah laki-laki Nah, ini yang gue bilang Kita nggak boleh mengkotakan bahwa yang nonton porno itu mesti laki-laki doang Padahal cewek juga nonton gitu kan Oke, next Setiap lagi PMS, rasa pengen nonton itu lebih besar loh Dan setelah mencari tahu, aku pernah baca Kadang itu pengaruh hormon PMS Apalagi usia itu saat Eh, ya, usia itu saat itu 20-23 tahun Jadi ya, rasa menggebu-gebu gitu Hmm, oke Aku mencoba mengobatinya dengan cara perbanyak aktivitas Banyakin berkumpul sama temen atau keluarga Atau kalau lagi sendiri cari hobi baru Melakukan kerajinan tangan, masak, dan lain-lainnya Cobain aja semua Hehehe Wow, that's a pretty good That's a pretty good movement though Memang sih, nggak sekaligus hilang begitu saja That's right Namun perlahan Semakin jarang dan pas terakhir nonton Dalam hati berkata Ngapain sih nonton kayak begini? Apa gunanya? Toh, nanti juga kalau udah nikah bisa sama suami Jadi aku saat Malah aku nyari orang buat ngelampiasin Yap Udah ah, jauhkan bala-bala Terus aku jijik Aku kayak jijik sendiri Kalau ingat pernah kecanduan Mungkin itu aja berbagi pengalamannya Semoga bermanfaat ya Oke, terima kasih untuk kamu yang sudah kirim cerita ini That's very right Jadi kalau misalkan kita udah kecanduan nonton film porno Yang mengkhawatirkannya adalah Ketika kita merasa bahwa Jadi gini Emang kan Allah sudah menyebutkan dalam Quran bahwa Dunia itu fana Semakin dicari, semakin dikejar, semakin nggak ada Kita tidak akan punya perasaan puas akan sesuatu Itu nggak ada Karena memang dunia itu fana Semakin dikejar, ya semakin nggak ada Nah, makanya Allah membuat Akhir dari kehidupan Yaitu kematian dan juga akhirat Memang itulah tujuan kita hidup Untuk kembali lagi kepada Allah SWT But anyway, disini gue mau point out Gue mau highlight Yang dia bilang adalah Nyari orang lain Itu sangat-sangat bener banget Jadi gue pernah nonton kisah Yang serial killer Namanya Ted Bundy Kalau kalian pernah denger Namanya Ted Bundy Karena ini kasusnya sangat terkenal di Amerika Jadi kalau kalian nggak tahu Ted Bundy itu siapa Gue akan membacakan kepada kalian semua Siapa itu Ted Bundy Google Ted Bundy American serial killer Nama aslinya tuh Theodore Robert Bundy Atau disingkat menjadi Ted Bundy Pembunuh berantai Pembunuh burona Pembunuh paling populer di Amerika Jadi Ted Bundy ini terkenal Orang yang sudah memperkosa Banyak wanita-wanita Buddha Diperkosa tapi diculik Dan juga dibunuh Dan mayatnya dibuang Kalau nggak salah 36 cewek Yang menghilang Meninggal Dan sudah diperkosa Sama si Ted Bundy ini Jadi setelah dia ditangkep dan dia Dan dia ngelak terus Kalau dia nggak melakukan itu Akhirnya Mengakui bahwa dia sudah melakukan pembunuhan Dan Ya He committed in seven states Between 1974 and 1978 Jadi dia sudah melakukan itu semua Dalam jangka waktu Dari tahun 1974 sampai 1978 Dia akhirnya mati tanggal 24 Januari tahun 1989 Jadi sebelum dia mati karena dieksekusi Dan ada rekaman wawancara terakhir Yang Ted Bundy lakukan sebelum dia dieksekusi Dan menurut gue ini Gue merasa kayak Wah pantesan aja dia begini gitu kan Gue akan kasih cuplikannya ke kalian Interview terakhir Ted Bundy Sebelum dia dieksekusi Kenapa dia melakukan seperti itu Dan semoga kalian paham Kenapa I grew up in a wonderful home With two dedicated and loving parents Five brothers and sisters A home where we as children Were the focus of my parents lives Where we regularly attended church Two Christian parents Who did not drink They did not smoke There was no gambling There was no physical abuse Fighting in the home I wasn't some guy hanging out In bars or in bum I wasn't a pervert In the sense that you know People look at somebody And say I know there's something Wrong with them We just tell I mean I I was essentially a normal person I had good friends I lived a normal life One small but very potent Very destructive segment of it That I kept very secret Very close to myself And didn't let anybody know about it The rest of it was That they just There was no clue They looked at me And they looked at the You know The all-American boy And they looked at me They reached the point where The pornography only goes so far You reach You begin to wonder If maybe actually doing it Will give you That which is beyond Just reading about it Or looking at it I'm no social scientist And I haven't done a survey I mean I don't pretend That I know What John Q's citizen Thinks about this But I've lived in prison For a long time now I've met a lot of men Who were motivated To commit violence Just like me Without exception Every one of them Was deeply involved In pornography Without question Without exception Deeply influenced And consumed By an addiction To pornography And about it The FBI's own study On serial homicide Shows that the most common Interest among serial killers Is pornography Of us Who are Or have been So much influenced By violence In the media In particular Pornographic violence Are not some kinds Of inherent monsters We are your sons And we are your husbands We grew up in Regular families And pornography Can reach out And snatch a kid Out of any house Today He snatched me Out of my home They snatched me Out of my home 20 30 years ago As good A Christian home As we had And we had A wonderful Christian home There is no protection Against the kinds Of influences That are loose In the society That it tolerates Okay Gue mungkin Peran gue disini adalah Ingin menjadi temen Dari kalian semua aja Gue tidak mau memberi nasihat Tidak mau seperti kayak ustajah juga Gue lebih pengen ke temen kalian Yang bisa sharing Apapun sama kalian semua Including this topic Karena menurut gue Orang-orang menganggap Topik ini adalah topik yang tabu Yang tidak boleh dibahas Padahal banyak banget Orang-orang yang membutuhkan pertolongan Dalam topik yang seperti ini Mungkin kalian merasa Tidak nyaman Ngomong sama orang tua Atau sama orang terdekat kalian Karena kalian malu Kalau kalian tuh Di point out Ditunjuk sebagai Wah ternyata dia orang bermasalah nih Wah dia geser kan Atau apa nih Padahal It's normal It's okay It's normal Tentu saja gue tidak membenarkan Tindakan nonton porno Dan juga Apalagi sampai ke tahap Yang lebih tinggi daripada itu Ya gue tidak membetulkan itu juga Itu tidak baik Of course Tapi yang kita harus ketahui Zaman sekarang adalah Porn is everywhere Entah itu di film Entah itu di video Entah itu di drama-drama Entah itu di sinetron Entah itu di instagram Basically porn is everywhere Sekarang orang untuk nonton porno tuh Nggak mesti langsung Pergi ke website porn Karena it's everywhere Dimanapun Bahkan ada kartun-kartun Yang mengandung unsur seperti itu Balik lagi Ini adalah Bagaimana cara kita Mengendalikan Hawa nafsu kita Karena seperti yang udah gue bilang Hawa nafsu itu Sudah Allah berikan kepada Makhluk hidup Badan manusia Dan kepada hewan juga termasuk Cuman jangan sampai Kita punya nafsu yang sama Kayak hewan Emang mau disamain sama hewan Kalau hewan kan Dimana aja jadi Sama siapa aja jadi Kita jangan sampai kayak gitu Boleh melakukan itu Ketika nanti sudah menikah Kalau belum menikah Kita tidak boleh seperti itu Kenapa gak boleh Karena nanti ya banyak lah ABCD rentetannya Gue pasti kalian juga tahu kenapa Nah Kebanyakan kasus yang ada di email gue itu Adalah mereka nonton porno itu Karena satu penasaran Yang kedua Iseng Yang ketiga Karena gabut Bedanya apa ya Bedanya gini Kalau isengnya itu kayak Iseng aja kayak Ah coba ah Lihat ah gitu Jadi kalau iseng kayak gitu Cuman kalau gabut tuh kayak Emang dia gak punya kegiatan Dan asal gak punya kegiatan Dikit-dikit nonton Dikit-dikit nonton Yang terakhir adalah kesepian Kebanyakan mereka nontonnya itu Pasti di kamar Tertutup Terus terisolasi Pokoknya merasa Tidak ada yang Tidak ada yang mengawasi Makanya dia bisa bebas Menonton ini itu Ya kita Tidak hanya bahas dari sisi agama Kalau dari sisi agama Tentu saja itu tidak diperbolehkan Melihat aurat orang lain Kan kita nonton porno itu Sama saja melihat aurat orang lain Itu yang pertama Yang kedua adalah Ya itu Tidak baik untuk Kesehatan kita Untuk psikis kita Tidak baik Untuk hati kita juga tidak baik Jadi kotor Sholat aja masih keingetan Diam aja kepikiran Rem aja kelihatan Jadi saking Bahayanya Porn itu Mungkin kalau dari sisi Segi kesehatan Atau scientistnya Seperti apa Atau dari sisi psikologinya Seperti apa Kalau teman-teman ada yang Dari psikologi juga Leave your comment di bawah Dan ceritain Apa sih Apa hubungannya Antara Porn dengan psikis Itu kira-kira apa sih Gue tidak menyalahkan Orang-orang yang sudah Terlanjur ke sini Kita harus menolong mereka Tidak pernah akan Bilang kayak Lo tuh Pokoknya dosa ya Gini ya Lo tuh Masuk neraka lah Enggak Gue tetap Mau bilang sama kalian Bahwa there is always a change Selalu ada kesempatan Untuk berubah Oke Dan Ya Apa ya Yang pertama Yang harus kalian lakukan Adalah Ya Jauh-jauh dari Kesepian Jauh-jauh dari sendirian Perbanyak aktivitas Baca buku Nulis buku Bikin karya Hangout sama temen-temen Yang baik Yang tidak Sama-sama ngajak kalian Jadi gesrek Baca Quran At least Apapun lah Yang positif Yang mau gue point out lagi Adalah bahwa Kita tidak bisa Merubah Habit Kebiasaan Detik itu juga Seperti kayak Langsung berubah Gak bisa Itu membutuhkan proses Tonton sehari 10 Lama-lama jadi 5 Lama-lama jadi 3 Lama-lama jadi 2 Lama-lama jadi 1 Lama-lama jadi 0 Emang gapapa Ini gue bingung nih Sebenernya gue tidak Mau membolehkan Cuman Itu namanya proses gitu Cuman kalau lain kali Kalau misalkan muncul Perasaan Aku pengen nonton nih Langsung cepat-cepat alihkan Ke yang lain Kalian lagi di kamar Lagi gabut Buka HP Terus tiba-tiba pikiran Ah Pengen nonton ini nih Langsung kalian buru-buru Ngibrit keluar dari kamar Ngapain kek Makan kek Minum kek Tapi gak boleh Sekarang lagi puasa Nanti aja makan ya Kalau pas udah buka Apalagi di dalam Bulan puasa ini adalah Bulan yang Bagus untuk kita Mencoba membatasi diri kita Dari melihat hal-hal Seperti itu Masa kita punya perasaan Kayak Ah masa iya sih Bulan Ramadan Gue ngeliat beginian Nah Coba manfaatin Bulan puasa itu Menjadi Bulan trial Atau bulan percobaan Kalian untuk berhenti Nonton porno Dan Ada penemuan Yaitu Kita hanya membutuhkan Waktu 21 hari Only 21 days Hanya 21 hari Untuk merubah Kebiasaan kita Jadi kalian bikin Table Selama 21 hari Kedepan Kalian tidak Nonton porno Ini bisa buat apapun Bisa buat Selama 21 21 hari ke depan Gue harus bangun Jam 3 Lalu kalian mulai Membiasakan diri Nanti hari ke 20 Bahkan Bukan hari ke 20 Hari ke 8 pun Sudah mulai ada yang beda Kalian sudah mulai terbiasa Sudah mulai bisa happy Kalian bisa coba 21 hari Perubahan Oke Terus kalau misalkan Dari sisi berhentinya Gimana ya Tadi gue bila-bila Bahwa kita tidak bisa Memberhentikan itu Kayak Detik itu juga Gak bisa Tetap proses Nah Salah satu proses Yang gue sarankan Adalah kita berdoa Kepada Allah Dan minta doa Sama Allah Ya Allah Tolong Tolong bikin saya berhenti Ya Allah Kan saya malu Masa saya doa aja Sekarang bawa dosa Masa saya Ngeliat Quran Tapi mata saya pernah Ngeliat yang enggak Enggak Masa saya begini Jadi Ini doa sama Allah Dan di akhir video Gue akan menyelipkan doa Yang bagus banget Jadi doa ini dipakai Jika kita pengen keluar dari kebiasaan buruk Menjadi kebiasaan baru Ke jebak di kubang yang kotor Menjadi keluar dari kubangan itu Bagus banget Dari bokap gue Nanti gue akan insert di akhir video Terima kasih semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Allahumma akhrijna Min zulumatil jahli Wal wahmi Wal ismi Wal zunubi Wal ma'asiyati Wal udwan Ila anwarillahi Wal ma'arifati Wal ilmi Wal islami Wal imani Wal ihsani Wal ibadati Wal sabri Ya Allah Keluarkanlah kami Kaminya itu langsung ke Papa mama Dan seluruh adik-adik Dan semua keluarga besar Juga kalau bisa Kalau muslimin Muslimat Mau minum Muminat Jadi supaya dapat pahalanya Banyak Ya Allah Keluarkan kami Dari kegelapan Kebodohan Dan keraguan Kebimbangan Maksudnya itu Ragu Bimbang Gak yakin Bisa keluar dari Maksiyah Atau apa gitu ya Kemudian Wal ismi Wal zunubi Wal ma'asiyati Wal udwan Dari dosa Dari kesalahan Dari masyiat Dan dari permusuhan Keluarkan kami Dari itu semua Kepada apa Kepada Anwarillah Kepada cahaya Allah Cahaya ma'rifat Cahaya ilmu Cahaya islam Cahaya iman Cahaya ihsan Cahaya ihsan itu Kita selalu merasa Dilihat Allah Dan kita melihat Allah Kemudian Cahaya ibadah Dan cahaya sabar Dan cahaya ibadah Dan cahaya ibadah